What's up baseball fans? Welcome back to Time Out! Di wilayah timur, tampaknya, wah Yanis atau Tukumpo udah hampir pasti lah jadi captain lagi nih di Eastern Conference. Kita lihat deh menjadi pria suara terbanyak di Eastern Conference dengan 1.073.358 suara. Di bawahnya ada Joel Embiid yang bedanya cukup jauh, yaitu 606.534 suara. Jadi kayak Yanis udah lumayan aman nih untuk jadi captain di Eastern Conference. Sedangkan dari Western Conference, wah ini menarik nih. Biasanya kita identik dengan King James atau LeBron James yang menjadi tim captain. Tapi kali ini ada kejutan nih dari anak muda dari Slovenia, yaitu Luka Doncic yang menurut gue adalah pemain mungkin paling populer saat ini di NBA. Dan juga digandrungi banyak sekali anak millennials. Jadi Luka Doncic menjadi pria suara terbanyak untuk semua pemain di NBA All-Star kali ini. Sementara tapi ya, karena masih ada hampir tanggal 20 Januari nanti. Jadi Luka Doncic sekarang memiliki suara 1.073.957 suara. Beda tipis banget sama Yanis, beda sekitar mungkin 600 ya kalau gue nggak salah. Jadi masih bisa dikejar sama Yanis. And then di LeBron James, ini juga nomor 2 di Western Conference. Bedanya sekitar 53.000, yaitu 1.020.851 suara. Jadi untuk para fansnya King James masih bisa voting terus. Karena sampai tanggal 20 Januari Amerika nanti, bisa aja King James nanti menyusul tiba-tiba dan menjadi tim captain di Western Conference. So, itu untuk captain. Sekarang kita ngomongin untuk starting line up. Menarik di Eastern Conference, front court-nya gue sebutin dulu. Ada Yanis Atatikumpo, Joel Embiid, dan juga Pascal Siakam saat ini. Dan juga ada guards-nya, Trae Young, dan juga Kyrie Irving. Gue kaget jujur lihat nama Trae Young bisa menjadi peraih suara terbanyak untuk guard di Eastern Conference. Kita tahu memang Trae Young ini identik head-to-head dengan Luka Doncic karena waktu itu di-trade saat draft night. Jadi ini akan jadi storyline sendiri untuk NBA nantinya kalau memang dua pemain ini bisa bermain di All-Star Weekend nantinya. So, Trae Young emang statsnya luar biasa bersama Atlanta. Tahu, sekarang lagi cedera ankle-nya kalau nggak salah. And then, Kyrie Irving. Nah, Kyrie Irving ini gue bilang belum pantas nih tahun ini untuk jadi starting line up di Eastern Conference. Walaupun memang dia adalah satu pemain paling populer di NBA. Tapi, Nets menurut gue lebih bagus sekarang ini saat dia nggak bermain, saat dia cedera, dan sekarang ada di zona playoff. Dan gue harapkan ada nama Spencer Dinwiddie nantinya di NBA All-Star. Dan menurut gue deh pantas sekali untuk masuk ke All-Star. Lalu, kalau gue sendiri, gue udah voting hari ini juga untuk Eastern Conference. Terus, cuma beda satu, gue milihnya, bukan Pascal Siakam, jadi gue pilihnya Yannis, Joel Embiid, serta Jimmy Butler. Karena menurut gue, Jimmy Butler perannya besar banget untuk membawa Miami. Kalau nggak salah, sekarang baru 9 kali kalah dong season ini. Dan memiliki rekor terbaik juga di home court. Jadi, menurut gue, pemain Miami Heat harus ada satu yang bisa jadi starting line up di Eastern Conference. Lalu, untuk guard, gue jujur setuju dengan Trae Young jadi starter. Tapi, gue satu lagi adalah Kemba Walker. Karena menurut gue, Kemba Walker kontribusinya untuk Boston Celtics season ini luar biasa. Leadership-nya dia sih untuk merangkul Jason Tatum dan juga Jalen Brown. Itu sangat penting banget. Jelas kita lihat beda ya. Leadership-nya Kemba dengan Kyrie. Kalau Kyrie kayaknya dulu nggak bisa atau merangkul pemain-pemain mudanya Celtics. Kalau Kemba bisa. Jadi, itu adalah starting line up gue untuk Eastern Conference. Sekarang kita pindah ke Western Conference. Front court-nya LeBron James. Anthony Davis, Kawhi Leonard. Guards-nya ada Luka Doncic dan juga James Harden. Pilihan gue sama dengan 5 ini. Jadi, menurut gue 5 pemain ini pantas semua untuk menjadi NBA All-Star starting line up. Tapi, kita tahu voting-nya nggak hanya dari fans saja. Nanti masih ada voting dari coaches atau gue dan juga ada wartawan. Jadi, kita tungguin nanti hasil akhirnya bagaimana. Tapi, so far menurut gue voting-nya para fans udah cukup pas lah. Nah, dan sekarang kita lihat ada 2 nama yang menjutkan masuk. Yaitu Taco Fall. Taco Fall berada di nomor 6 di front court-nya Eastern Conference. Kita tahu Taco Fall ini pemain yang paling tinggi mungkin saat ini di NBA. 7'6. Baru main 3 kali bersama Celtics. Dia bulat-balik antara Celtics dan juga G League. Jadi, ini fans-nya banyak banget kayaknya hingga voting-nya lumayan loh. Dia mendapatkan 110.269 suara. Di atasnya BMA DeBio, Gordon Hayward, Andre Drummond, dan juga Domatas Sabonis. Lalu, ada kita pindah ke Western Conference. Ini juga fans-nya banyak banget yang sering melakukan slam dunk. Boleh dibilang, the GOAT juga. Yaitu Alex Caruso. Alex Caruso di backcourt-nya Western Conference. Itu mendapatkan 92.233 suara nomor 8. Di atasnya Devin Booker dan juga Ja Morant. Jadi, ini 2 nama yang menarik. Gue nggak tahu kenapa bisa masuk ke list ini. Tapi, kayak akan susah untuk 2 menit untuk menembus All-Star. Karena memang performanya bukan All-Star level. But, ada 1 nama lagi mungkin yang gue harapkan bisa masuk ke NBA All-Star. Yaitu dari Miami Heat. Kita tahu Miami Heat sekarang kalau hal-hal yang nomor 2 atau nomor 3 di Eastern Conference. Sehari ini baru aja menang tadi lawan Toronto Raptors. Nah, Miami Heat gue harus ada 2 pemain atlet. Yaitu, karena gue rasa mungkin satu lagi bisa-bisa. BAM Adebayo masuk ke NBA All-Star. Walaupun it's a long shot. Tapi, kalau memang Miami bisa stay di nomor 2 atau nomor 3 di Eastern Conference. Kayaknya patut atlet dapet 2 pemain. Seperti Denver Nuggets di Western Conference. Nuggets pun diem-diem. Menurut gue mereka under the radar banget. Nggak ada yang ngomongin hari ini. MPJ juga jago banget. Mereka juga kayaknya layak ulang-luang dapatkan 2 pemain All-Star nantinya. Karena nomor 2 di Western Conference. Harapannya adalah Nikola Jokic. Kayaknya udah hampir pasti masuk nantinya. Tapi, satu lagi gue harapkan adalah Jamal Murray bisa masuk ke NBA All-Star juga. So, itu aja sih hari ini yang gue pengen bahas tentang hasil dari pertama. Hasil pertama dari votingnya para fans untuk NBA All-Star Weekend. Akan menarik sekali kita tunggu nanti siapa kira-kira akan main di All-Star. Dan yang pasti gue pengen denger dari kalian sendiri nih. Kalian voting untuk siapa aja sih? Bisa tulis aja di komen section di bawah. Bisa dibagi tuh. Eastern siapa? Western siapa? Gue pengen tau apakah voting kita sama atau tidak. Jadi guys, thank you banget yang sudah selalu support video gue. Dan jangan lupa untuk komen dan jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!